selamat menikmati 10 yaitu dari custom rom pixel experience dari jendri kui dan rom itu sendiri kalau tidak salah sudah support google apps sudah di dalam romnya jadi kita tidak perlu menginstall google apps lagi mungkin kalau yang ingin root kita cukup menginstall magisk manager atau magisk zip nya untuk mengerute karena kita sudah bisa merasakan google experience yang under 10 step step yang pertama buat yang mungkin buat pemula ini sesungguh berguna tapi kalau buat yang pengalaman mungkin bisa di apaikan karena mungkin sudah hafal step step nya jadi tolong perhatikan buat yang baru pertama kali menginstall google experience yang under 10 jadi kita dari posisi hp mati itu dengan cara memasuk ke modus TWRP jadi pastikan hp nya sudah masuk apa sudah terpasang TWRP ya tidak bebas mau TWRP bit black recovery ataupun orang fox recovery jadi urutannya adalah kalau kita mau masuk mode recovery dari posisi hp mati seperti ini adalah dengan cara power dan volume atas tekan secara bersamaan sampai muncul logo mi jika logo mi muncul kita lepas power dan tahan volume atas pencet beberapa kali sampai dia muncul logo TWRP seperti ini kebetulan saya memakai TWRP bit black jadi dia sudah support bahasa indonesia tapi kalau yang belum set bahasa indonesia nanti juga saya akan kasih step nya supaya tidak bingung pertama sebelum kita install rom nya adalah kita harus memweb factory reset jadi kita membersihkan rom yang sebelumnya supaya tidak terjadi potlop dan lain lain perhatikan pertama adalah kita harus memweb factory reset seperti ini adalah bersihkan kalau bahasa inggrisnya adalah wipe terus yang kedua kita cukup menggeser ini geser untuk setel ulang atau kalau bahasa inggris adalah sweep to factory reset kenapa saya hanya melakukan factory reset saja karena beginilah penjelasan saya kalau kita memweb system dan vendor dan lain lain seperti ini jika kita gagal menginstall rom nya maka hp nya akan OS install itu yang bikin puyeng kalau buat pemula kalau yang buat advanced user mungkin sudah biasa jadi kita mau reboot hp nya sudah kosong rom nya kita mau flash ulang kita tidak punya rom yang support buat di install jadi kita puyeng makanya kalau buat saya tidak perlu meng wipe semua ini cukup adalah dengan cara wipe terus kita geser saja untuk setel ulang seperti ini terus kita lanjut dengan cara flash ulang rom nya kita pasang dimana kita menyimpan file rom nya disitulah kita memilih file buat di install disini adalah pixel experience wire 10 itu ada 10 berhubung saya maurut jadi kita tambah zip lagi atau kalau bahasa inggrisnya add more zip terus magis 20 kebetulan saya nyimpan yang versi 20 disini atasannya 2 dari maksimal 10 antrian jadi kita tinggal geser untuk konfirmasi flashing terus disinilah ada tulisannya pixel experience bijen requie android 10 yaitu android key disini juga terdapat yaitu the first wire rate jadi ini adalah buat redmi note 5 disini kalau kita dari posisi android oreo tidak bisa menginstall rom ini karena disini adalah target xiaomi wired android 9 pk key jadi kalau kita oreo biasanya muncul error 7 jadi pastikan sebelum menginstall rom ini kita sudah berada di firmware pi bebas versi berapa saja yang penting sudah android 9 ini tinggal tinggal menunggu biasanya kalau kita install classroom dia bootingnya flashingnya juga lebih cepat daripada kita flashing rom bahasa miwi sangat cepat ya mungkin tidak ada 5 menit karena memang custom rom installnya lebih cepat ini sudah proses install magis v20 untuk merote hp nya supaya tidak nanti bolak-balik kalau kita mengoprak kliknya jika muncul tulisan hijau seperti ini berarti kita sudah sukses menginstall custom rom sekaligus menginstall magis v20 kita tinggal mencet muat ulang sistem ataupun reboot sistem kita tinggal menunggu booting hp nya disini saya memakai yang custom splash jadinya logonya seperti ini bukan logo mi lagi untuk tutorial bisa dilihat channel saya amat sft ada cara mengganti splash supaya tampilannya seperti ini yaitu red bb xiaomi ini ini videonya saya gak potong gak apa karena supaya lebih real berapa waktu yang dibutuhkan untuk menginstall custom rom google experience under 10 jadi gak ada istilah potong video ataupun potong-potong editan hampir kalau tidak salah hitungan saya mungkin booting nya cuma butuh kalau kurang lebih 2 menitan disini settingnya langsung dia otomatis bahasa indonesia karena terdeteksi dari kartunya terus kita tinggal mulai ini tampilannya awalnya berbeda dengan android 9 kalau android 10 dia logonya berwarna putih background nya ini kita mulai kita pilih kuota misalnya sim 1 ini gunakan jaringan seluler berhubung saya pakai kartu XL jadi disini full bar sinyal dari logo baterai nya berbeda dengan logo baterai android 9 dia lebih kecil berhubung disinilah kalau android custom rom dia disini kalau menginstall update yaitu google apps nya menunggu jaringan kenceng jadi kalau kita jaringan lemot lebih baik kita memakai wifi untuk memasuki stup wizard seperti ini kalau lemot biasanya sangat lama bahkan gagal kita jangan salin kita dianjurkan pertama kali yaitu dengan cara login google kita lewati saja kita lewati disini kalau under 10 kita diwajibkan harus memilih salah satu dari kunci yaitu sidik jari pola pin ataupun sandi jadi disini tidak ada yang namanya lewati ataupun kunci saja jadi mau tidak mau kita harus set nya dengan sidik jari dan pin selesai inilah kita sudah masuk home dari pixel experience under 10 jadi kita membutuhkan dari flashing awal sampai kita masuk home seperti ini kurang lebih sampai 10 menit mungkin sekitar 8 menitan kita lihat dari menu menunya disini tampilannya masih standar awal sama seperti under 9 terus kita lihat setelah nya setelah nya pun masih seperti under 9 disini tampilannya masih kosong inilah kita lihat under 10 ini sudah memakai full gesture yaitu layar penuh jadi kita kembalinya seperti ini itu menggeser atau menswip ke kiri untuk kembali seperti ini kita mencari coba dimana kostumisasinya setelan setelan 2 mungkin pengama saya ini ya disini tidak ada kustomisasinya masih kosong jadi seperti android yang seperti biasanya berbeda dengan evolution kemarin sudah ada kustomisasinya jadi disini tidak ada cuma disini ada gaya mungkin untuk memilih tema-tema seperti ini dari tampilannya fontnya iconnya dan warna mungkin hanya ini saja kustomisasinya dari google experience under 10 kita coba seperti ini tampilannya seperti ini dan ada tema gelap jadi ini mungkin cukup dari saya cara install dan review google experience android 10 ini menurut saya kelebihannya memang lancar tidak seperti evolution X sedikit menyendat dan lag kalau disini ini terbilangnya sangat lancar cuman minim kustomisasi jadi kita tidak bisa mengedit apa kayak icon-icon seperti yang di AEC ataupun di Havoc disini masih sama normal semua kecuali kita memakai tema subdatrum yang ada di google playstore jadi kalau mungkin agen-agen mau tema bisa memakai tema subdatrum di rom ini yaitu google experience android 10 sekian dari saya Ahmad SFT kurang lebihnya saya mohon maaf wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati